Di momen hari raya Natal kemarin, sebanyak 33 orang penghuni rumah tahanan medaing, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan remisi atau potongan hukuman masa tahanan. Bahkan satu diantaranya dinyatakan langsung bebas. Sebanyak 33 orang penghuni rumah tahanan medaing, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan remisi atau potongan hukuman masa tahanan. Tegu Pamuji, Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya, mengatakan, jika dalam perayaan Natal tahun ini, bagi warga binaan rutan medaing yang berkelakuan baik saat menjalani masa pidana, berak mendapatkan remisi atau potongan hukuman. Dari 173 napi dan tahanan warga Nasrani, 26 orang berak mendapatkan remisi. Sementara di rutan perempuan kelas 2A Surabaya, yang berak mendapatkan remisi atau potongan masa hukuman, ada sebanyak 7 orang. Untuk warga binaan di rutan kelas 1 itu ada 26, kemudian 1 orang langsung bebas. Kemudian untuk rutan perempuan, ini kebetulan hari ini saya menjadi PLH Kepala Rutan Perempuan. Jadi sekaligus saya sampaikan untuk remisi yang rutan perempuan ada 7 orang. Untuk tahun ini, dari total 33 orang yang mendapatkan remisi, 1 orang dari rutan kelas 1 Surabaya di Medaing dinyatakan langsung bebas.